IDF temukan Banker Pasukan Ratuan Di bawah tanah, para prajurit IDF menemukan sebuah terowongan yang mengarah pada kompleks bawah tanah yang berfungsi sebagai tempat persembunyian unit ratuan, pasukan khusus kelompok teroris Hezbollah. Banker ini memiliki panjang sekitar 800 meter, berada di lingkungan warga sipil. Di dalam tempat persembunyian ini ditemukan senjata termasuk rudal helikopter, peluru, sarana untuk tinggal di bawah tanah, termasuk ada kamar, toilet, tempat tidur. Dapur, kulkas berisi makanan, dan stok bahan makanan kaleng. Semua yang ada di bawah tanah ini rencananya akan digunakan oleh teroris Hezbollah saat melaksanakan operasi penaklukan Galilea. Jurubicara Pasukan Pertahanan Israel IDF, Daniel Hagari, berada di markas unit ratuan ini untuk menunjukkan apa saja yang ada di bawah tanah Lebanon yang dibangun di depan mata Pasukan Perdamaian PBB Unifil. Kita berada di bawah tanah yang kita cari di bawah tanah, di bawah tanah, di bawah tanah, di bawah tanah, di bawah tanah. Mereka yang berada di bawah tanah, di bawah tanah, di bawah tanah, di bawah tanah, di bawah tanah yang lain. dan melakukan masakras dari 7 Oktober. Mereka berkata dengan motorcykannya, untuk pergi ke Kriat Shmona, ke Yiftaq, ke tempatan di tempatan di Israel. Mereka hanya ada beberapa hari ini, dalam kemahatan ini, kami mempunyai kawasan dan makanan di tempatan di tempatan. Di tempatan di tempatan, di tempatan di tempatan di tempatan. Ini bukan sempat di tempatan di tempatan di tempatan. Ini harus mempunyai 1701, ini tempatan di tempatan di tempatan di tempatan di tempatan, jadi Hezbollah tidak akan berada di tempatan di tempatan di tempatan, dengan seperti infrastruktur yang bisa melakukan dan mempercayai Galilei seperti dia. Hassan al-Salah, ini terrorist yang telah kita eliminasi, yang telah mempunyai, yang telah mempunyai oleh banyak orang, not just Israelis, Germans, Americans, French, dan others. The world is a better place without Hezbollah. The world is a better place without Nasrallah. Nasrallah thought, he understand Israel. He was wrong, and he was eliminated. and all our enemies should know, whether they are close or far away in Iran, they should know that we are determined. We are determined to supply security and safety to our citizens. We have only two missions, to bring our citizens back home next to the border in safety and security, and to bring back home hundred and one hostages that are being held in ruthless conditions in Gaza. in the video of the video of Ibrani. In the video of Ibrani, Jubir IDF Daniel Hagari, memperlihatkan rumah warga Lebanon yang digunakan oleh Hezbollah. Hagari memperlihatkan kulkas dan freezer yang menyimpan bahan makanan beku. Dari dapur rumah warga Lebanon ini, ternyata ada jalan menuju bunker bawah tanah yang sebelumnya sudah fakta Israel perlihatkan. Stok makanan kaleng, air kemasan, dan motor yang akan digunakan menyerang kota Israel Kiryat Shmona. Saat menggerebek terowongan dan markas bawah tanah ini, IDF berhadapan dengan seorang teroris Hezbollah yang akhirnya tewas. Saudara, sekali lagi fakta Israel tekankan, semua senjata yang ada di rumah warga sipil Lebanon dibawa oleh teroris Hezbollah. Teroris Hezbollah bisa menyimpan senjata karena UNIFIL tidak melakukan penggeledahan terhadap anggota Hezbollah. UNIFIL tidak bisa mendeteksi potensi ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh Hezbollah terhadap Israel. Bahkan UNIFIL tidak bisa mendeteksi kegiatan penggalian terowongan di bawah tanah yang dilakukan Hezbollah. Ini adalah terowongan yang tembus ke wilayah komunitas Zharid di Israel. Meski Hasan Nasrallah sudah tewas, namun Hezbollah masih menyerang Israel 257 kali sejak 7 Oktober hingga 13 Oktober 2024. Hal ini sebetulnya tidak mengherankan sebab Hezbollah butuh klaim kemenangan. Posisi Hezbollah semakin diuntungkan dengan adanya UNIFIL yang berpihak pada Hezbollah. Dan terus mengkritik Israel, meski Israel sudah meminta UNIFIL untuk menyingkir 5 km dari garis biru di Lebanon Selatan sejak 30 September 2024, dan diulangi nyata nyahu pada 13 Oktober 2024. Namun untuk kepentingan propaganda, UNIFIL justru mengeluarkan pernyataan publik yang negatif terhadap Israel, namun tidak terhadap Hezbollah. UNIFIL tidak berpihak pada pemberantasan terorisme, sebaliknya menjadi pelindung terorisme. Serangan Hezbollah sejak 8 Oktober 2023 telah menewaskan 28 warga sipil dan 41 tentara IDF. Damai hanya bisa tanpa terorisme, bubarkan UNIFIL. Salam Damai dari Fakta Israel.